Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi di belajar otodidak channel di tangan saya ada JBL162 tipenya teman-teman kalau dicolokin kabel casan itu dia lampunya gak nyala ya teman-teman padahal ini saya beli baru, saya beli sebanyak 3 buah, 2 yang itu normal seharusnya seperti itu ya, ketika kita colokin kabel dia lampu merah itu hidup ini saya beli 3 buah ini untuk dijual lagi teman-teman daripada nanti ada komplainan, orangnya balik lagi saya coba perbaiki apakah bisa karena mau di retur aja ribet teman-teman online biasanya butuh waktu berhari-hari jadi saya putuskan tidak mereturnya, saya bongkar sendiri aja jadi ini belum pernah saya pakai, jadi baru datang jadi gak tau itu di cas penuh gak walaupun lampunya nyala ya jadi ini belum tau yang rusak itu konektor casenya atau lampunya saja teman-teman oke kita bongkar aja, seperti itu bongkarnya teman-teman saya sudah pernah membuat tutorial cara membongkar speaker bluetooth JBLKW ini di video sebelumnya nampaknya kali ini dia baterainya itu seperti baterai remote ya sebelumnya itu saya pernah bongkar itu baterainya gepeng kayak baterai hp tapi ini beda bentuknya pertama saya cek konektor chargernya apakah ada pin yang tidak terhubung atau timahnya kurang nempel tapi setelah saya amati itu bagusnya teman-teman tidak ada yang aneh semua kaki pin yang lima itu nempel semua jadi saya untuk memastikannya kita tes dulu tegangan output free chargingnya biasanya tegangan pengecasan itu di atas 4 volt ya sekitar 4,2 lebih soket baterainya kita lepas terus kita itu ada dua pin kita cek positif dan negatifnya dan itu bisa ada tegangannya teman-teman 4 volt lebih normal jadi walaupun lampunya mati ini pengecasan normal bisa di charge menu tapi agak menganjal ya teman-teman oke kita amati lampu lednya ada di sebelah konektor charge nya setelah saya amati itu nampaknya ada yang miring ya teman-teman lampunya tidak pada posisinya coba kita lurusin apakah mungkin kurang timah ya itu nampaknya groundnya kurang nempel teman-teman itu lampu lednya itu kita lurusin dulu oke teman-teman nyala ya teman-teman jadi itu kaki groundnya negatifnya itu kurang nempel teman-teman setelah dilurusin baru nempel jadi masalahnya ini bukan karena konektor charge nya hanya lampu lednya itu pemasangannya kurang bagus mungkin yang masangnya itu terburu-buru oke kita solder ulang aja jadi ini sudah down ya kita solder aja itu groundnya ada dua kaki kaki positif dan negatif dan kaki negatifnya itu agak ngangkang tadi teman-teman jadi alhamdulillah kita enggak perlu mengganti konektor charge nya dan lampu lednya juga masih hidup alhamdulillah ya teman-teman bisa dijual kembali jadi konektor charge nya masih bagus lampu lednya juga masih hidup cuma kita solder ulang aja sebenarnya lampu mati juga itu tadi harusnya bisa nge-charge ya cuma ini untuk jual lagi jadi agak kurang srep kalau belum normal seperti itu karena sudah normal ya teman-teman kita rakit kembali aja ternyata hanya sepelek ke tele doran itu yang ketika waktu merakitnya oke semoga bermanfaat video kali ini teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati